bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad assalamualaika ayyuhal nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaika wa ala ibadillahi salihin assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di serial membaca bersama buku albida'atu mafhumuha hadduha atharuha bida'ah definisinya, batasannya, dan dampak-dampaknya karya asyikh ja'far as subhani pada video sebelumnya kita telah membahas soal pembagian bida'ah menjadi bida'ah haqiqi dan bida'ah ilhwafiyyah dan disitu dijelaskan bahwa pendapat asyikh ja'far as subhani berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa bida'ah ilhwafiyyah atau bida'ah tambahan itu tidak ada bida'ah ilhwafiyyah itu antara masuk ke dalam bida'ah haqiqi yah atau sunnah haqiqi yah jadi kalau sudah mempelajari definisi-definisinya berdasarkan dalil-dalil yang ada orang tidak akan bingung lagi membedakan maksudnya tidak akan bingung tidak ada lagi perkara-perkara yang tasyabuh tidak ada perkara-perkara yang menyerupai bida'ah ataupun menyerupai sunnah yang ada adalah sebenar-benar sunnah atau sebenar-benar bida'ah nah pada kali ini pada video kali ini kita akan membahas bab kesembilan dari buku ini bab kesembilan tidak ada bida'ah atau bukan bida'ah tidak ada bida'ah dalam apa-apa yang memiliki dalil baik dalam bentuk teks maupun penerapan umum telah kamu pahami bahwa hakikat bida'ah adalah menciptakan atau mengadakan sesuatu yang tidak ada mengadak-adakan terhadap Allah atasnya dengan memasukkan sesuatu ke dalam agamanya atau mengurangi sesuatu dari agamanya dan menisbatkannya kepada Allah dan Rasulnya dan kalau ini adalah subjek perhatiannya maka sesuatu atau subjek yang memiliki atau mendapatkan atau memperoleh nikmat atau memperoleh dukungan dari dalil maka hal itu keluar ada di luar dari topik bida'ah jadi kalau ada hal-hal yang ada dalilnya maka itu adalah di luar topik bida'ah dan dalil itu ada pada dua jenis ada pada dua bagian yang pertama annyakunahunakanasun fil qur'ani wa sunnati bisyaksil muradi wa hududihi wa tafasilihi wa juz'iyatihi pertama adanya teks yang langsung dalam al-qur'an dan as-sunnah yang menjelaskan tentang subjek yang dimaksud dan batasan-batasannya detailnya dan juga juz'iyatnya hal-hal rinci yang terkait dengannya seperti merayakan dua id yaitu idul fitri dan idul adha dan berkumpul di arafah dan minah maka pada yang demikian itu perayaan-perayaan ini perayaan-perayaan dan perkumpulan-perkumpulan ini bukanlah bida'ah bahkan dia tetapi dia adalah sunnah ilqad amarabihi syari'u bil khususi fayakunu fayakuna imtithalan karena as-syari'a yaitu Allah pemilik syari'at, pembuat syari'at telah memerintahkannya dengan secara khusus maka itu adalah menjadi tindakan ketaatan la betida'an bukan pembuatan bida'ah as-hani'u jenis dalil yang kedua adalah ayyakuna hunaka dalilun amun fil masdaraini ra'isaini yushmilu bi'umumihil masadika al-hadithu yushmilu bi'umumihil masadika al-haditha wa inkana al-haditha wa inkana al-hadithu haditha yatahaddu ma'al wujudi fi'ahdir risalati haqiqatan wa mahiyatan yang kedua adalah ada dalil yang umum di kedua sumber utama yaitu al-hadith yang meliputi mencakup aspek yang umumnya aspek umumnya ini dengan aspek umumnya ini dia meliputi aspek-aspek yang baru yang khusus dan ini kira-kira maksudnya yang dia itu sesuai dengan apa yang ada pada masa rasulullah pada masa risalah secara hakikat dan juga secara substansial wa yakhtalifu ma'ahu syaklan dan berbeda dengannya dalam bentukannya walakinna dalilah al-am ya'umul masadikaini wa yushmilul muradaini wa yakuna hujatan fihima tetapi jadi walaupun dia itu berbeda dalam bentuk tetapi dalil yang umum ini meliputi mencakup meliputi kedua kedua cara pelaksanaan tersebut baik yang baru maupun yang pada zaman nabi dan meliputi kedua subjek yaitu yang baru tadi dalam zaman nabi dan dia menjadi argumentasi atau menjadi hujah untuk dalam hal kedua itu baik yang baru maupun yang pada zaman nabi ya wa ilai kabadul wa ilai kabadul amfilah dan berikut ini adalah beberapa contoh hal awal yang pertama Allah subhanahu berfirman wa iza quri al qur'ana fastami'u lahu wa al-situ la'anlakum turhamun dan ketika dibacakan al qur'an maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian dirahmati wal ayatu tuba'athu tuba'athu ila istima'il qur'an wal ayatu tuba'athu ila istima'il qur'an ni'indakira atihi wal insati lahu dan ayat ini diturunkan untuk dalam hal mendengarkan al qur'an ketika ada yang dibacakan dan juga diam tidak berbicara ketika ada pembicaraan tersebut wal misdaq qulil mawujudu laha fi vorfir risalati huwa istima'il qur'ani mubah syaratan min famil qari'i alladzi akra'ul qur'ana fil masjidi dan yang dimaksud wal misdaq al mawujud dan penerapannya yang ada di zaman nabi zaman risalat dia adalah mendengarkan al qur'an secara langsung dari mulut pembaca yang ada di dari mulut pembaca dari mulut qur'an yang membacakan qur'an di masjid atau di rumah walakin al hadwaratis sona'iyyati tetapi pada masa modern ini ahdathat misdaqan ah misdaqan akharan misdaqan akharan lam yakun bihir ahdun fi awvar fi risalati kakira'atil qur'ani min khilal il midhya'i wal idha'atil mar'iyyah pada zaman modern ini ada satu cara lagi yang lain yang tidak ada kira-kira ini artinya tidak ada pada zaman nabi yaitu membaca al qur'an dari radio dan juga televisi radio dan televisi idha'atil mar'iyyati ini personal apa ini idha'iyyah radio personal ya radio radio-radio personal fal ayatu hujatun fikul fikilal muradaini walai salana tarq walai salana tarq istimai wal insati fikis mirthani biha hujatin anahu lam yakun fikir wal fikir risalati maka ayat ini adalah sebagai hujah untuk dua cara tadi dua subjek tadi dan kita tidak kita tidak boleh tidak pantas tidak pantas kita ini meninggalkan tidak pantas kita ini jadi tidak mendengarkan dan tidak diam pada jenis yang kedua yaitu pada radio tadi ya dengan hujah bahwa dia tidak ada di zaman nabi dan itu karena orang Arab orang Arab yang beriman ketika dia merenungkan ayat ini ketika dia merenungkan pemahaman ayat ini dia tidak melihat adanya perbedaan di antara dua kiraat tadi baik kiraat langsung maupun kiraat melalui radio dan kalau kita berkata berkata dengan demikian itu bahwa mendengarkan itu wajib atau sunnah maka itu bukanlah perkataan bukanlah perkataan tanpa dalil jadi dia itu bukan bid'ah dalam agama itu contoh yang pertama disini dijelaskan ini mengatakan kalau kita mengatakan bahwa perlu mendengarkan dan diam baik itu wajib maupun sunnah dengan dalil ayat ini itu bukan bid'ah karena ayat ini melingkupi ya melingkupi baik secara langsung seperti ada di zaman nabi maupun dengan radio seperti ada di zaman sekarang ayat ini sudah melingkupi dua-duanya yang kedua yang kedua menurut ilmu adalah wajib bagi setiap orang islam وَمِنَ الْوَضِحِ dan jelas jelas bahwa ilmu ilmu-ilmu dalam konteks ini termasuk ilmu yang berkaitan dengan syariat atau komislam itu pada saat hadis ini dikeluarkan masih terbatas tetapi keterbatasan ini tidak menghalangi keluasan dari makna hadis ini untuk ilmu-ilmu yang dikembangkan orang-orang islam untuk memahami al-kitab dan as-sunnah seperti ilmu bahasa dan ilmu syaraf dan ilmu nahmu dan bala roh bahkan bahkan ada juga ilmu fikih yang telah dituliskan di berbagai zaman dan juga itu karena dan itu adalah karena hadis ini menggarisbawahi prinsip umum maka tidaklah pantas bagi orang muslim untuk menyebut menyifatkan ilmu-ilmu ini sebagai dida'ah dengan hujah karena dia tidak ada di zaman nabi karena sifat dari syariat adalah karena sifat dari syariat ini adalah menetapkan prinsip-prinsip umum bukan merinci bukan merinci contoh-contoh khusus terutama jika tidak ada pada masa tersebut ini tentang mencari ilmu termasuk ilmu-ilmu ilmu ilmu bahasa ilmu fikih dan lain-lain kemudian yang ketiga tidak diragukan bahwa tugas kaum muslimin adalah menjaga Al-Quran dan Sunnah Nabi supaya tidak hilang karena Islam bukanlah agama yang hanya berlaku secara regional bukan agama regional tapi dia adalah agama global dan dia juga bukan agama temporal pada satu waktu tapi dia adalah agama penutup yang sampai akhir maka sifat agama ini menuntut perlunya menjaga teks-teks Sunnahnya agar dapat diwariskan agar dapat untuk haknya Nabi kepada Tuhan Yang Maha Tinggi dan juga menyadari bahwa orang-orang Muslim ini diantara kewajibannya adalah menjaga Al-Quran dari hilangnya Al-Quran tersebut secara khusus khususan ba'adama lahyaqat bil muslimina fil hurubi oh jadi tadi itu maksudnya lahyaqat Nabi telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Tinggi dan juga orang-orang Muslim maka orang-orang Islam melihat bahwa diantara kewajiban mereka adalah menjaga Al-Quran supaya tidak hilang khususan ba'adama lahyaqat bil muslimina fil hurubi secara khusus setelah banyak orang Islam itu berpulang pada perang-perang setelah itu mengalami kerugian besar dengan kugres terjumlah para besar para dari para kori maka prinsip umum kewajiban menjaga Al-Quran itu menjadi landasan untuk menjalankan berbagai tindakan selama berjalannya waktu dan semuanya itu adalah perkara agama yang didasari dari hukum umum yaitu menjaga wajibnya menjaga Al-Quran dan As-Sunnah fa'amadu ala kitabatil Qur'ani watangqitihi wa'i'arabi kalamihi kalamihi wajum wajum malihi maka mereka berpegang berdasarkan maka mereka memulai untuk menulis Al-Quran dan juga memberi titiknya memberi titik-titik di Quran itu memberi i'arab i'arab itu memberi i'arab pada kalimat-kalimatnya dan jumlah ini kalimat ini kata-katanya dan kalimat-kalimatnya jumlah ini kalimatnya wa'ada ayatihi watam'yizihi binnaqatil hamra'ih wa'akhiran wa'akhiran taba'atihi wa'nashrihi memberikan penjelasan mana tadi ya wa'ada akhirnya menghitung menomori ayat-ayatnya dan memberi penjelasannya dan juga memberi misal titik-titik merah dan juga ada titik yang merahnya tanda merah kemudian pada ayat tertentu wa'akhiran dan pada akhirnya mencetak dan menyebarkannya watasji'u watasji'u hufadihi wa'kira'atihi wa'karwa'ihi watakrimuhum fih tifalatin khasatin ila gairi dalika minan umuri kemudian mereka mendorong para penghafala dan para khori dan juga memuliakan mereka dalam perayaan-perayaan atau acara-acara khusus dan lain-lain selain-selain itu diantara perkara-perkara allati ta'atabiru kuluhat da'aman lihafzul qur'ani mereka itu dilandaskan kepada untuk menjaga al-qur'an watasbituhu dan juga menguatkannya wa'il lam yaf'al ba'adoha wa'il lam yaf'al ba'adoha rasulullah wa'la ashabuhu wa'la tabi'un walaupun sebagian diantara acara-acara itu tidak dilakukan oleh rasulullah dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat beliau dan juga tidak oleh para tabi'un karena cukup bagi kita adanya dalil adanya prinsip baginya dalam adanya asal baginya dalam dalil-dalil asal yang umum saja sudah cukup ya itu soal menjaga al-qur'an jadi disini dibahas acara-acara seperti acara-acara mendengarkan atau memuliakan para penghafal dan qari kemudian bikin cetakan-cetakan qur'an ini itu itu bukanlah dida'ah karena itu semua adalah usaha untuk prinsip umum kewajiban kita semua untuk menjaga al-qur'an dan juga as-sunnah yang keempat ini yang keempat diantara kewajiban orang islam adalah selalu siap mempersiapkan diri terhadap ancaman orang-orang kafir dan mengambil kehati-hatian dan waspada untuk segala sesuatu yang bisa membahayakan mereka yakulu subhanah ini bacanya saya kurang kalau kurang ini gak boleh salah jadi harus ini ada terjemahan dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya tetapi Allah mengetahuinya apa saja yang kamu infalkan di jalan Allah misalnya akan dibalas dengan cukup kepada kamu dan kamu tidak akan dizalimi maka dalam ayat itu ada dua jenis dari dalil merah yang pertama khas secara khusus yaitu subjeknya adalah menyiapkan talikat tentang persiapan kuda-kuda dan kalau seandainya sebuah pemerintahan islam ini mensiapkan itu mempersiapkan tentaranya dengan jundahan mempersiapkan tentaranya dengan kuda-kuda maka dia telah mengikuti perintah ilahi sebagaimana juga kedua jika pemerintah mempersiapkan armada kapal selam kapal perang, pesawat tempur dan sejenisnya dan sejenisnya untuk diantara alat-alat pertahanan maka ini merupakan implementasi dari ayat tersebut pada konteks yang sesuai yang belum ada di zaman Nabi wa inna ma hadathat ba'dahu fa hadhihi mawaridu kulluha fa hadhihi mawaridu kulluha umurun syar'iyyatun gaira adiyatin bisyahadatin annal insani yakumu biha biniyatin imtithali ma warada fi syar'i walaysa lil mutazammiti ayyarfaduha bihunjatin annahu laysahuna dalilin khasun alaiha wadhalika liannal lazimu fi nafjil bid'ati luzumu dalilu aman au khasan la wujudad dalil la wujudad dalilin khasin fa dalilu alamu biumumihi hunjatun fi jami'i al-ajayali ala jami'i nasih fi kullu mawaridil ati teji si du doabi tu kuliah kira-kira ini artinya gini ya jadi tadi dibahas kalau itu mempersiapkan kapal selam kapal perang kesawat tempur dan sejenisnya untuk pertahanan maka ini adalah implementasi daya tersebut pada konteks yang sesuai yang belum ada di zaman nabi dan namun diterapkan setelahnya semua sumber daya ini adalah tindakan syariat yang dilakukan dengan tujuan mengikuti ajaran yang tercantum dalam syariat oleh karena itu tidak seharusnya bagi seseorang yang kaku konservatif untuk menolaknya dengan alasan bahwa tidak ada bukti khusus yang mengarah kepada hal tersebut karena yang diperlukan dalam menolak bidak dalam menolak dalam supaya tidak jadi bidak itu hanyalah adalah dalil adanya dalil baik secara umum maupun khusus bukan hanya dalil khusus jadi kalau ada dalil umum atau khusus itu sudah bukan bidak lagi tidak harus khusus maka dalil yang umum dengan keumumannya itu hujah untuk semua untuk semua generasi untuk semua manusia dalam setiap subjek dalam berbagai situasi kira-kira begitu tadi itu soal contoh bukan bidak kalau alat-alat pertahanan yang baru-baru karena itu ada dalil secara umumnya yang kelima orang yang paling utama diantara kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya sahib Bukhari dan tidak tidak diragukan lagi tidak tersembunyi lagi bagi para pembaca yang cermat bahwa cara untuk pengajaran di zaman Nabi itu berbeda berbeda banyak dengan apa yang ada di zaman kita maka kedua kegiatan ini itu kedua kegiatan ini ada dianggap sebagai bentuk pengajaran dan kehidupan ajaran Rasulullah dimaksudkan untuk dengannya Ridho Allah dan juga mendekatkan diri kepadanya dan tidaklah pantas bagi orang konservatif atau yang kaku untuk menolak cara-cara yang baru untuk mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah dan sebenarnya posisi ini menjadi tempat kesalahan bagi sebagian yang menggambarkan tindakan umat Islam dalam beberapa hal sebagai bid'ah dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang khusus atasnya maka mereka ini tersesat karena mereka tidak bisa membedakan antara dalil khusus dan dalil umum dan mereka memprioritaskan dalil yang pertama padahal Al-Quran dan As-Sunnah ini penuh dengan pedoman dan peraturan umum dan berikut ini beberapa contohnya A Alif A Allah subhanahu berfirman Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mu'min Quran surat An-Nisa 11 ayat ini menafikan segala jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mu'min diantara yang diketahui dapat diketahui bahwa jalan-jalan ini dapat berbeda tergantung kemajuan peradaban peradaban kemudian berbagai mawasilat alat-alat transportasi dan juga hubungan perputaran hubungan antara manusia maka di zaman jalan yang terjadi misalnya adalah pengambahan seorang muslim kepada seorang kafir atau pemilikan musaf mereka atau semacam itu maka di zaman kita ini perkembangan dari konsep ini tidaklah bermasalah dimana orang kafir telah masuk kepada negeri-negeri islam baik dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat hingga apalah pemerintahan negara-negara islam dan juga menjadi tawanan keusahaan dunia point B contoh yang B Allah subhanahu berfirman saling tolong menolonglah dalam urusan takwa dan jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan dan juga kenurakaan tentunya bentuk bantuan yang ada periode sebelumnya memiliki cakupan yang terbatas dalam lingkup yang sempit yang paling umum adalah partisipasi beberapa individu dari satu kota atau suku tertentu yang saling membantu satu sama lain dimana hal ini sejauh dari kerjasama yang dominan di era kita seperti kerjasama antar negara-negara dalam wilayah tertentu untuk menjalankan proyek yang bermanfaat bagi wilayah tersebut atau bahkan kerjasama mereka merupakan pemerintahan islam yang baru lahir karena takut pada kursi dan posisi mereka seandainya orang-orang yang kaku ini mempelajari penelitian ini dengan cara mendalam mungkin penolakan mereka terhadap umat islam yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan perintah agama akan meredah walakin bihujatin annaha walakin bihujatin annaha muda'amadun minasyara'i bidalina amin lakhasin dengan alasan bahwa perbuatan ini didukung oleh syariat berdasarkan dalil umum bukan khusus karena dalam tarikh islami unasan yafhamuna bihifat adhanihim wakhulusi karra'ihim karra'ihihim annama warada fil kitab wa sunnati man wasafahu subhanahu bihifatil jamali wal kamali uswatun lama lam Dalam sejarah Islam Ada orang-orang yang memahami Dengan pikiran yang jernih dan kesucian hati mereka Bahwa apa yang disebutkan Dalam kitab dan sunnah Tentang sifat-sifat keindahan Allah Adalah contoh apa yang tidak disebutkan Maka orang muslim Dapat berdoa kepada Tuhan Dengan sifat-sifat yang indah Walaupun itu Tidak secara harfiah disebutkan Tidak apa namanya Kata-kata itu tidak secara harfiah disebutkan Dalam al-kitab dan sunnah At-Tabrani meriwayatkan Anan Nabiya s.a.w Marwa ala a'arabiyyin Wah huwa yada'u Fi salatihi wa yakulu Nabi s.a.w Berjalan di antara orang-orang Eh bertemu dengan orang-orang badui Arab badui Dan dia melihat Dan orang badui itu Berdoa dalam sholatnya Dan berkata Dan berdoa dari orang badui ini ya Wahai yang mata tidak melihatnya Dan juga Dugaan-dugaan tidak bisa meliputinya Dan juga sifat-sifat tidak dapat Menyifatinya Dan seterusnya ya Ini doa Jadi orang badui ini Bikin doa sendiri ceritanya disini Fawakala rasulullah Fawakala rasulullah bil-arabi Rajalan Wa qala Rasulullah menghadapkan orang Rajalan Rasulullah menghadapkan orang badui tersebut Kepada seseorang Dan berkata Jadi ini kira-kira artinya Rasulullah Minta seseorang Kalau dia sholat Datangkan ke nabi Kemudian Orang badui tersebut Datang membawa Emas kepada rasulullah Dan juga Ketika itu Orang badui itu Menghadiahkan emas itu Kepada rasulullah Dan berkata Engkau tahu Kenapa aku menghadiahkan ini Kepadamu Oh enggak ini kebalik Jadi rasulullah yang menghadiahkan ini Kepada Menghadiah Jadi rasulullah kemudian Menghadiahkan emas Kepada orang badui tersebut Karena hubungan silaturahmi Antara aku dan engkau Rasul yang mulia berkata Rasul yang mulia bersabda Sesungguhnya bagi Bagi Orang yang punya kekerabatan Orang yang punya hubungan rahim itu punya hak Tapi aku menghadiahkan ini Kepadamu Menghadiahkan emas kepadamu Itu karena Bentuk pujian Atas pujianmu Kepada Allah Nah disini Jadinya ada riwayat Orang Orang badui ini Ngarang sendiri doa Muji-muji Allah Dalam sholatnya Dikasih hadiah emas Sama rasulullah Karena itu Karena perbuatan tersebut Dimanakah perintah Bagaimana Dimana perkataan ini Kalau kita posisikan dengan Apa yang diriwayatkan oleh Asyadili Siapa yang memanggil Siapa yang berdoa Dengan Doa yang bukan Diajarkan oleh Rasulullah Maka dia adalah bid'ah Jadi disini Pada bagian terakhir ini Ini dibahas soal Keumuman Untuk memanggil Nama Allah Dengan cara kita sendiri Dengan nama-nama yang indah Dihadapkan dengan Riwayat lain Yang bahwa Kalau berdoa Dengan yang tidak Diajarkan Rasulullah Dia adalah membuat bid'ah Gimana ini posisinya Gitu ya Kalau kata Asyik Jafar subhani Demikian Ini sudah masuk Buat baru ya Oke Jadi Demikianlah Buku Al-Bid'at Mafhum Muha'ahad Dhuha Al-Tharuha Karya Asyik Jafar subhani Bab ke-9 Bahwa Bukanlah bid'ah Kepada segala sesuatu Yang Ada dalilnya Baik secara khusus Maupun dalilnya itu Adalah penerapan Dari kaedah-kaedah umum Yang ada dalilnya itu Terima kasih Sudah menyaksikan Dan menonton Sampai akhir Membaca bersama Kalau ada kesalahan-kesalahan Dalam pembacaan ini Atau dalam juga Beragamahannya Atau penjelasannya Mohon dituliskan Di kolom komentar Supaya saya Dan saudara-saudara Dan teman-teman Lahini yang bisa mengetahui Jangan lupa Untuk Subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan Pemberitahuan Tentang video-video terbaru kami Wa ma taufiqi Illa billah Alaihi tawakkaltu Wa ilahi unib Wassalamualaikum Jami'aan Warahmatullahi Wabarakatuh